Intro Halo, berjumpa lagi dengan saya Abem Dibu, sehat tutorial desain gratis asasstudio.org Oke, saya rasa untuk tampilan terlalu lama kurang cepat dengan komputer saya dan mungkin saya akan mendownload versi Android yang agak lama mungkin saya menuju ke Windows dan Android SDK saya buka dan akan tampil semacam ini dan oke, disini ada Android 4.4 ini versi terbaru dan saya memilih mungkin yang kecil saja, saya memilih Android 2.2 mungkin disini ada sample Google Apis saya memilih ini dan memilih ini lalu oke, mungkin seperti itu dan sample SDK tidak saya centang karena akan membutuhkan waktu yang lebih lama lagi dan oke mungkin saya menggunakan ini supaya tampilannya nanti agak cepat oke, dan saya klik install dan disini ada semacam ini dan saya klik accept license seperti itu dan klik install maka disini ada proses pendownloadan file dan dikalkulasi sekitar 37 34 dan saya akan pause video dan saya akan lanjutkan setelah proses download ini selesai dan Anda juga silakan mendownload beberapa file yang sudah saya tunjukkan sebelumnya supaya nanti kita mempunyai hasil yang sama oke, saya pause dulu video oke, saya sudah mendownload dan menginstall disini SDK platform 22 API 8 dan Google API 8 seperti ini dan oke, saya tutup dan sekarang jika saya menuju ke sini Windows Android Virtual Device Manager dan disini saya seleksi lalu saya edit dan disini oke, saya masih belum mempunyai Android sebelumnya dan saya tutup dulu saya tutup dulu saya restart Eclipse lalu saya buka lagi saya buka Eclipse saya menggunakan folder yang sebelumnya sudah saya buat dan kita akan coba untuk membuat lagi preview atau simulasi simulator dan oke, saya menuju ke Windows dan Android Virtual Device Manager edit jika kita lihat sekarang saya sudah mempunyai Android 22 API level 8 saya pilih ini oke selanjutnya saya menggunakan oke mungkin semacam ini dan saya klik oke dan jika saya memilih ini lalu saya start launch sekarang saya menggunakan versi Android 22 oke dan saya sudah mempunyai tampilan semacam ini dan silahkan diperhatikan jika saya menggunakan yang ini saya rasa lebih cepat oke saya akan tutup saya klik kanan lalu run as Android aplikasi akan membuka semacam ini dan kita tunggu beberapa saat sampai terbuka aplikasinya yaitu tutorial pemula saya akan mencoba membuat project baru dan saya menuju ke other dan android application project dan next dan disini namanya adalah tutorial dasar lalu disini saya memberikan org.assastudio lalu tutorial dasar dan disini api android saya menggunakan android 2 oke dan api saya menggunakan api 8 oke dan compiler api saya menggunakan api 8 android seperti itu dan theme mungkin holodruck oke holodruck lalu oke saya menggunakan hololight oke disitu malah 18 oke saya memberikan non dan next oke next lagi dan disini ada semacam ini lalu next dan next lagi lalu finish dan saya akan mendapatkan folder baru project baru yang bernama tutorial dasar dan disini saya akan run as android application dan saya lihat disini oke saya lanjutkan untuk start dan sepertinya kita membutuhkan banyak waktu disini memang saya saya tutup dan saya tunggu sampai beberapa saat saat Terima kasih.